Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irpan Malik Abdul Rahman Di sini saya akan menjampaikan kembali materi mengenai manajemen ASN ASN terdiri dari dua Ada PNS atau Pegawai Negeri Sipil Dan juga ada PPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PNS dan PPK ini diangkat oleh peminang kepegawaian Dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintah yang berdasarkan perundang-undangan Nah kedua ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan Yang ditampakkan oleh peminang atau instansi pemerintahan Selanjutnya ada peran ASN itu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan Tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik Kedua sebagai pelayanan publik Dan yang ketiga adalah sebagai perkat dan pembersatu bangsa PNS juga berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas Dan cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua Perlindungan, dan pengembangan kompetensi PPK juga berhak memperoleh gaji dan tunjangan Cuti, perlindungan, dan yang keempat adalah pengembangan kompetensi Kode etik dan kode perilaku ASN berisi tentang pengaturan segala perilaku ASN dalam menjalankan tugasnya Terdiri dari beberapa poin Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang kelima, adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah, atasan, atau pejabat yang berwenang Sejauh tidak bertangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang keenam, adalah menjaga kerasian yang menyangkut kebijakan negara Yang ketujuh, adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien Kedelapan, adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan dinas Yang kesembilan, adalah tidak menyalahgunakan informasi internegara Tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keberuntungan atau mempat bagi diri sendiri atau untuk orang lain Yang sebelas, adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga koreputasi dan integritas ASN Yang kedua, adalah melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN Dalam ASN itu, ada yang disebut dengan sistem merit Yaitu sebagai konsepsi dalam menganajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengolahan ASN Yakni, pada pertinggalan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya atau kompetensi dan kinerja Dengan adanya manajemen ASN, kita sebagai seorang ASN agar menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku yang berisi tentang pengaturan perilaku Agar nantinya ASN dapat menjalankan tugasnya dengan baik Dan tanpa melanggar aturan yang bertentangan dengan aturan yang ada dalam peraturan ASN Demikian, video orang pemendari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih